Pemirsa 8 tahun berlalu, kasus Vina dinilai buram oleh keluarganya di Kota Cirebon, Jawa Barat. Keluarga yang sempat mendengar cerita adanya chat soal perencanaan pembunuhan, meminta chatting Vina, Eki, dan 8 terpidana dibuka untuk membuat terang kasus ini. 8 tahun berlalu, kasus Vina hingga kini dinilai masih buram oleh keluarganya. Bahkan, kakak Vina, Marliana, ceritakan bahwa tidak ada transparansi dalam kasus Vina. Marliana menyebutkan bahwa ayah Eki, Ibu Luliana bersama anggotanya kali itu pernah bercerita perihal HP milik para terpidana. Marliana sempat mendengar cerita jika ayah Eki membuka chat para terpidana yang berisi rencana pembunuhan. Dari isi pencakapan itu, Luliana meyakini bahwa para terpidana telah sengaja dan berlihat melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Namun, Marliana tidak pernah ditunjukkan langsung isi pencakapan para terpidana itu. Tidak ada kontak yang lain. Dan BBM pun, saat itu kan adanya BBM ya. BBM itu cuma ada satu chattingan. Dan chattingannya juga hanya, kayak chattingan baru dua harian. Jadi kalau chattingan juga sedikitnya kayak udah ada yang hapus juga gitu. Nomor kontak juga kayak udah ada yang hapus gitu. Nah terus, di tangan saya itu sekitar dua hari apa tiga hari, barulah diambil buat bebe, katanya. Marliana menyayangkan seluruh bukti HP milik Vina, HP milik Eki, dan seluruh HP milik terpidana dan juga CCTV tidak pernah dibuka di ruang persidangan. Padahal, alat bukti itu dimulai dapat membuat kasus delapan tahun lalu ini lebih terbuka dan terang-terang. Dari Cerebon, Jawa Barat, To Iskandar, INEWS melaporkan.